Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini Dimana saya mau membahas babakan Jawa Sudah agak lama ini saya tidak membahas tentang Jawa dan konsep-konsep Jawa Kali ini saya mau membahas mengenai 3 konsep Jawa yang perlu Anda ketahui Dan ini semua adalah hasil karya dari tim Ratu Adil Sukses Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini Konsep yang pertama itu adalah Manunggaling Kau Logusti Mungkin kata Manunggaling Kau Logusti itu sudah tidak hal yang baru lagi bagi kamu Dan mungkin kamu sudah familiar dengan kata-kata Manunggaling Kau Logusti Menyatunya seorang hamba dengan tuannya atau tuannya atau gustinya Banyak orang yang salah paham dalam memahami konsep Jawa ini Banyak orang yang salah penaksiran terhadap konsep Jawa ini Ada orang yang menaksirkan Masa manusia menyatu dengan Tuhan Masa manusia menyatu dengan Allah Masa manusia menyatu dengan sang ilahi Ya tidak mungkin manusianya kekuatannya seberapa jadinya Dan kali ini saya mau meluruskan segala pandangan yang salah Menunggaling Kau Logusti atau menyatunya seorang hamba dengan gustinya Perlu Anda ketahui kata gusti dalam konsep Jawa Kata gusti dalam konsep Jawa itu artinya luas Bukan hanya ditujukan kepada Allah, kepada Allah, kepada Sang Maha Kuasa, kepada Sang Dewata atau yang lainnya Kata gusti dalam babakan Jawa itu ditujukan kepada sesuatu yang memiliki kadar yang cukup tinggi Atau kadarnya lebih tinggi daripada kadar sang hamba itu Contohnya Anda bekerja sebagai karyawan Anda memiliki seorang supervisor ataupun HRD Tentu supervisor itu atau HRD itu dia adalah gusti-gusti kalian Karena kadarnya lebih tinggi dari kalian Contoh lagi Anda adalah seorang pedagang yang bekerja pada bos Anda Dan bos Anda itu adalah gusti Anda Kata-kata gusti dalam babakan Jawa itu ditujukan kepada sesuatu yang kadarnya lebih tinggi Atau sebagai seorang pemimpin Jadi manunggaling Tahu lo gusti menyatunya hamba dan gusti Itu adalah penyatunya Itu adalah penyatuan antara seorang hamba Seorang bawahan dengan gustinya Dengan atasannya dan tuannya Dalam satu pemikiran Tidak mungkin dong Kita menyatu seutunya separuhnya hamba Separuhnya gusti itu tidak mungkin Tidak mungkin Jadi menyatunya seorang hamba dan gusti itu adalah dalam hal pemikiran Hal keputusan atau yang lain yang sudah diluruskan dalam satu tujuan Dan kalau ini disangkut pautkan dengan agama Kalau dibilang gusti itu Tuhan atau Allah Maka ini juga bisa saja terjadi Karena apa? Ingat Allah, Allah, Dewa itu ada di dalam kita Tuhan itu ada di dalam kita Dia sangat dekat dengan kita Dan Tuhan itu ada di luar kita Dia sangat jauh dari kita Tuhan itu sangat dekat Dan Tuhan itu sangat jauh Maka dari itu ada pepatah bilang Kita ada di dalam Tuhan Dan Tuhan ada di dalam kita Maksudnya apa? Tuhan itu ada di luar kita Kita itu ada di dalam Tuhan Karena tanpa kasih Tuhan Kita mati Kenapa kita perlu di dalam Tuhan? Karena kita membutuhkan kasih Tuhan Supaya kita hidup Dan kenapa Tuhan ada di dalam kita? Karena Tuhan adalah gambaran dari kasih kita Rasa kasih yang timbul dari kita Itu adalah penggambaran sifat Tuhan Tuhan itu ada di dalam kita Dan kita juga ada di dalam Tuhan Lalu konsep yang kedua Ada konsep Jawa yang bilang Urep iku uruk Urep iku uruk Hidup itu nyala Jadilah terang Kamu hidup itu terang Maksudnya apa? Kamu hidup itu Jadilah terang bagi sekitarmu Jadilah nyala bagi sekitarmu Kamu jadilah terang Bermanfaatlah bagi lingkungan sekitar Jadilah berkat bagi orang lain Supaya orang di sekitar kamu Dia merasakan Terang Tuhan ada padamu Hidupmu Jadilah terangmu Jadilah terangmu Kalau kamu suka Jumat Barukah Kamu menjadi donatur Jumat Barukah Ya jadilah donatur Jumat Barukah Biar kamu menjadi terang bagi lingkungan sekitar Kalau kamu ingin menjadi terang melalui saluran berkat Ingin memberkati orang lain secara langsung Silahkan Itu versi kamu Supaya orang-orang tahu Kalau kamu itu terang Maksudnya urep iku uruk Maksudnya adalah Kamu hidup supaya kamu menjadi terang Kamu hidup supaya kamu bermanfaat Kamu hidup supaya kamu berguna Atau berfaedah Menjadi berkat bagi orang lain Lalu yang ketiga Itu mati saat juruning urip Wah Meninggal di dalam hidup Kok bisa Khusus mati saat juruning urip ini Hanya bisa dialami Oleh orang-orang yang memiliki tingkat spiritual yang tinggi Mati di dalam hidup Bukan berarti kita mati langsung kita hidup lagi ya Atau mati suri Itu bukan Maksudnya bukan itu Maksudnya mati saat juruning urip Itu maksudnya apa? Kita lulus Kita lulus mengendalikan hawa nafsu kita Kita berhasil mematikan hasrat hawa nafsu kita Dalam jangka waktu tertentu Maksudnya apa? Hasrat hawa nafsu kita bisa kita kendalikan Kita matikan Kita yang mengendalikan mereka Bukan mereka yang hidup Bukan mereka yang mengendalikan kita Tapi kita yang mengendalikan mereka Mati saat juruning urip Maksudnya apa? Kita itu sebenarnya mampu Mematikan rasa Yang tidak sewajarnya kita miliki Rasa amarah Rasa dendam Kebencian Iri hati Dengki Rasa cemburu Itu bisa kita matikan Kita utamakan kasih Tuhan Kita utamakan sifat ilahi di dalam hidup kita Kita matikan sifat-sifat yang tidak perlu Karena sifat-sifat yang tidak perlu itu Hanya mengganggu kita Sifat-sifat itu kita matikan Dan sifat itu akan kita nyalakan Atau kita hidupkan di waktu yang tepat Contoh Amarah Amarah itu tidak berguna Untuk sehari-hari Tapi amarah itu berguna ketika kita dalam bahaya Ketika kita berperang Maka sifat amarah itu kita hidupkan Tapi setelah semuanya selesai Sifat amarah kita matikan lagi Kita redam Jadi mati saat juruning urip adalah Orang yang mampu mengendalikan semua hasrat yang Perlu dimatikan Karena tidak semua hasrat itu harus hidup Gak mungkin hasrat amarah harus selalu hidup Harus selalu nyala setiap hari Apa setiap hari kita mau marah-marah? Apa setiap hari kita mau perang? Mati saat juruning urip Bukan kita yang mati suri Tapi kita yang sebenarnya bisa mematikan diri kita Untuk tetap fokus pada jalan Tuhan Kita hidup Di dalam kehidupan ilahi Dan kita mati Mati secara duniawi Secara hasrat manusiawi Karena kita lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup kita Sehingga tujuan utama kita itu Tuhan Mati saat juruning urip Tidak ditujukan kepada mati suri Tapi ditujukan kepada orang Yang mampu Mematikan hasrat Hasrat yang perlu dimatikan Untuk sementara waktu Sehingga mereka tetap bisa hidup Dalam mati Dan mati dalam hidup Itu kenapa konsep Jawa itu Terkadang memang Susah-susah gampang Gampang-gampang susah Kalau konsep Jawa itu dibilang susah Sebenarnya gampang kok Kalau konsep Jawa itu digampangkan Itu sebenarnya susah Jadi tidak bisa menggampangkan Dan tidak bisa menyusahkan Anggap saja semuanya stabil Jangan lupa untuk selalu Waih